Dalam mendorong revitalisasi bahasa daerah termasuk bahasa IHA, Komunitas Muda Positif Fak-Fak atau Kompos Tifa Sukses melaksanakan Festival Aksarasa di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Festival Aksarasa tersebut dilakukan di Gedung Konifak-Fak Utara dengan melibatkan para generasi muda pada daerah berjuluk Jekota Pala, di tersebut. Kami sukses melangsungkan rangkaian kegiatan yaitu workshop kepenulisan dan yang kedua ialah puncak sastra. Sekaligus peluncuran dari pengeluaran buku pasca workshop tersebut, iujar penanggung jawab Festival Aksarasa, Saida Wokas kepada TribunPapuaBarat.com di Fak-Fak, Minggu, 3 November 2024. Dalam Festival Aksarasa tersebut, dikatakannya menjadi ajang penampilan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi sekolah menengah atas, SMA, di Kabupaten Fak-Fak. Mulai dari membaca puisi, monolog, musikalisasi puisi, hingga tarian sawat ikut menjadi bagian dari isi dari acara Festival Sastra ini, di tandasnya. Adapun dituturkannya, peserta yang terlibat datang dari berbagai sekolah yaitu SMA Negeri 01 Fak-Fak, SMA Negeri 02 Fak-Fak, SMA YPPK Santo Don Bosco. Hingga komunitas sanggar juga ikut menyumbang karya seni mereka dengan rebana dan tarian sawat, di tandasnya. Lalu, di pertengahan rangkaian puncak Festival Sastra, Kompostiva juga mengadakan talkshow yang dihadiri langsung pembicara Felix Nesi. Jkaka Felix Nesi ini merupakan salah satu penulis atau pengarang handal, sehingga kehadirannya kami harapkan bisa membuka cakrawala berpikir generasi muda Fak-Fak, ditambahnya. Dalam sesi talkshow pada Festival Aksarasa ini berbicara terkait bagaimana terkait pentingnya sastra di atas tanah Mbahamata. Kami juga membahas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam meningkatkan sastra melalui pembuatan kamus bahasa IHA, tuturnya. Lanjut, Saida Wokas mengatakan, tujuannya agar tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan tetap menjaga bahasa daerah agar tidak hilang dimakan perkembangan zaman. Saida Wokas mengatakan, Kompostiva dalam sepak terjang selalu berkomitmen menginisiasikan kegiatan positif bagi generasi muda Fak-Fak. Kami merupakan salah satu komunitas anak muda yang berada di Kabupaten Fak-Fak dan bergerak dalam bidang literasi, sehingga kegiatan ini sejalan dengan kami, itu turnya. Dengan diadakannya Festival Aksarasa ini, tujuan lainnya juga untuk memberikan ruang kepada teman-teman dan lebih memperkenalkan sastra kepada masyarakat Fak-Fak. Kemudian dengan adanya Festival Aksarasa juga bisa menjadi wadah menuangkan ide atau pemikiran dalam satu tulisan, itu Tur Saida Wokas. Harapannya, kegiatan positif semacam ini tidak hanya berhenti di sini saja. Kami berharap agar pemerintah daerah juga kedepannya bisa membuat event-event yang serupa di kemudian hari, serta selalu bisa memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi anak muda di Fak-Fak agar bisa berkarya melalui sastra, di tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!